Pertama dari tiga sesi pembangunan rampung, Presiden Joko Widodo resmikan ruas tol Palembang Indralaya, Sumatera Selatan, Kami Sore. Ruas tol sepanjang 22 km ini menghubungkan kota Palembang ke Kabupaten Oganilir, sekaligus menjadi ruas tol pertama di Provinsi Sumatera Selatan. Presiden mengapresiasi suksesnya pembangunan ruas tol Palindra, mengingat proyek dikerjakan di atas rawa yang membutuhkan penanganan khusus. Lebih lanjut Presiden menginstruksikan pengelola jalan tol untuk menggratiskan bea tol bagi pengguna jalan, hingga proyek pengerjaan ruas tol Palindra rampung 100 persen. Banyak di provinsi-provinsi yang lain, ya, tol itu mulai selesai, mulai selesai, mulai selesai. Dan kita harap nanti dari Lampung sampai ke Acah, ini di Acah akan juga kita mulai, hawa tahun depan, kita mulai dari barat ke timur, Pembangunan ruas tol Palindra ini dalam rangka mengwujudkan tol Trans Sumatera yang menghubungkan setiap provinsi di Pulau Sumatera, serta penghubung Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Khusus ruas tol Palindra ini telah diuji coba pada musim mudik lebaran lalu, untuk mengurangi kemacetan serta arus mudik dan arus balik lebaran.